Hai semua Assalamualaikum kembali lagi di channel YouTube Araselin seperti biasa di video kali ini aku mau berbagai resep masak opor ayam ini rasanya enak banget dan ini adalah salah satu makanan favorit keluarga aku nah buat teman-teman yang penasaran cara bikinnya seperti apa dan apa aja bahan-bahannya tonton terus videonya sampai selesai ya jangan lupa like comment dan subscribe serta klik tombol loncengnya juga agar tidak ketinggalan video-video terbaru dari kami terima kasih Hai untuk bahannya disini aku pakai satu kilogram daging ayam ini aku pakai bagian paha dan untuk bumbunya ada 4 siung bawang putih 10 siung bawang merah 3 butir kemiri yang sudah aku sangrai ada sedikit jahe lengkuas 1 ruas dari kunyit 2 lembar daun salam 1 batang serai 1 sendok teh ketumbar ini bisa diganti dengan ketumbar bubuk ya dua sendok makan gula merah yang sudah aku sisir ini bisa diganti lagi juga dengan gula putih kemudian ada 1 sendok teh garam 1 sendok teh kaldu ayam bubuk dan yang terakhir aku pakai santan instan ini kemasan 65 mili untuk mereknya bebas ya yang pertama ini aku akan rebus dulu ayamnya fungsinya direbus dulu supaya kotorannya hilang dan lemak-lemaknya juga hilang nah ini kotorannya sudah pada keluar ini aku akan angkat dulu dan ditiriskan selanjutnya ini aku akan haluskan dulu bumbunya menggunakan blender atau buat temen-temen yang nggak suka di blender ini boleh banget untuk pakai chopper dan juga diulek Nah untuk bumbu yang kita blender ada bawang merah bawang putih kemiri lengkuas jahe dan juga kunyit jangan lupa ketumbarnya lalu aku akan tambahkan sedikit air supaya lebih gampang saat kita blender nah ini bumbunya sudah cukup halus ini siap untuk kita tumis kemudian dengan sedikit minyak ini aku akan tumis dulu bumbunya yang sebelumnya sudah kita haluskan masukkan serai yang sudah digeprek masukkan juga dua lembar daun salam kemudian kita aduk-aduk kita tumis-tumis bumbunya sampai matang dan juga tanah nah kalau bumbunya sudah matang sudah tanah kemudian aku akan tuangkan air kurang lebih satu liter kita aduk-aduk sebentar supaya bumbunya tercampur merata kemudian tunggu sampai airnya mendidih kalau airnya sudah mendidih kemudian aku masukkan ayam yang sebelumnya sudah kita rebus lalu masukkan garam dan juga kaldu ayam bubuk masukkan juga dua sendok makan gula merah yang sudah disisir kita aduk-aduk lagi sampai bumbunya tercampur merata kemudian tuangkan santan instannya nah untuk proses ini jangan lupa terus diaduk ya sampai airnya mendidih kembali fungsinya diaduk terus supaya si santannya itu tidak pecah lalu diamkan sebentar supaya ayamnya lebih empuk dan bumbunya juga lebih meresap nah ini opor ayamnya sudah matang ngerasanya enak banget ini cocok banget dimakan pakai ketupat ataupun lontong atau buat teman-teman yang gak suka ketupat atau lontong bisa banget loh ini dimakan pakai nasi yang ngetanget apalagi ditambahin dengan sambal kecap dijamin bakal lambah lagi dan lagi oke terima kasih buat teman-teman yang sudah nonton video aku ya sampai ketemu lagi di video-video selanjutnya wassalamualaikum selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati